Jadi kalian bisa ambil pucuk-pucuknya yang kayak gini. Oke, ini dia. Midin. Ini khas orang Borneo ya. Orang Sarawak. Ini guys, kayak gini. Jadi kalian bisa ambil pucuk-pucuknya yang kayak gini. Tuh. Ini rasanya katanya enak ya. Macam pakis. Karena ini satu bangsa dengan pakis. Tuh. Guys. Midin, midin, midin. Pucuk-pucuk kayak gini. Ini kita bawa bekas dari rumah. Baskom. Tapi pastikan keselamatan. Hah? Nih, kayak gini. Ini kayaknya ada orang ambil nih sebelum ini. Nih. Oh my God, panas. Patutnya pakai topi lah kita. Hari ini panas banget. Sekarang udah jam berapa? Jam 1 lebih ya? 12. Aduh. Dua? Dua empat belas. Udah dua empat belas dah? Haa. Wah. Udah jam dua lebih gengs. Kita masih cari midin. Demi sebuah konten. Nanti kita akan masak midin belacan. Dan kalau aku tengok. Apa dia? Ada orang ambil lah. Iya. Kalau kita tengok tutorialnya. Cara masaknya itu sama kayak masak ini ya. Masak kangkung belacan gengs. Katanya sih rasanya itu crunchy-crunchy gitu ya. Pokoknya ini kan satu jenis package ya guys. Jadi masaknya itu katanya gak. Jangan terlalu matang gitu. Oke. Wah. Di bawah sana ada air. Ini kayak gini. Tuh. Ini kayaknya udah ada yang ambil ya sebelum ini. Ini adalah salah satu makanan khas dari orang Burneo. Orang Sarawak ya yang aku tahu. Suka banget makan midin. Yang kayak gini pun gak bisa dimakan guys. Yang ada daun-daun gini. Ini kita dah dapat. Okay. Tapi aku sarankan kalau kalian cari midin ya. Kalian jangan datang di waktu yang kayak kami datang ini. Ini udah jam tengah hari lewat gitu guys. Jam 2-an. Jam 1-2 gitu. Panas banget gengs. Tuh. Oke. Apa lagi? Mana lagi? Nih. Wow. Dari suaranya aja udah crunchy-crunchy ya kan. Gimana kalau kita masak nanti pakai belacan. Buat agak pedes sikit gitu guys. Wow. Ini betul-betul wow sih. Ini betul-betul wow sih gengs. Tuh. Oke gengs. Kita dapat midin. Cukup lah ya segini kan. Panas banget soalnya. Tuh. Cukuplah ini untuk sekali kita makan. Nah ini kan baru pertama kali aku coba ya. Mau makan midin. Kalau pakis ya aku udah. Udah. Tahu rasanya. Karena aku dari kecil juga udah makan pakis. Ini first time. First time aku mau cobain makan midin. Oke guys. Sekarang kita mau pulang. Kita masak belacan midin. Snowy. Hey. Jangan cakap-cakap deh. Hey. Kenapa? Oke gengs. Sekarang aku udah sampai di rumah. Tadi sampai di rumah kita mandi dulu bersih-bersih ya. Karena tadi terik banget mataharinya. Dan habis berkeringat semua. Dan sekarang langsung aja kita eksekusi midin. Midin ya. Oke. By the way ini midinnya udah aku cuci ya guys. Nih. Ini aku udah cuci midin. Tuh. Jadi midin ini kan macam pakis ya. Jadi cara masaknya itu pun macam pakis juga. Kita masaknya itu gak akan lama-lama. Karena. Biar crunchingnya itu masih. Ada gitu guys. Kalau lama-lama nanti jadinya melempem. Gak ada bunyinya sama sekali kalau kita makan. Oke. Sekarang aku cuci bahan-bahannya untuk goreng. Untuk numisnya. Di sini ada bawang merah. Bawang putih. Dengan cabai. Kita akan ulek dulu. Karena aku di sini ada cobek. Nah ada cobek. Cobek batuk. Cobek batuk. Oke. Cobek batu. Dan. Kebetulan aku di sini mau goreng kepak ayam juga. Tuh. Kepak ayam guys. Nah. Tepak ayam ini dikasih apa aja Pak? Kicap aja. Kasih kecap aja? Kicap dengan sikit-sikit. Ini tepung ya? Tepung. Tepung beras sikit. Soy sauce? Avaloon sauce. Tape ayam. Topaya. Nah. Kita nanti akan masak meetingnya itu. Kita pakai juga belacon. Ini terasi. Belacon. Kampung gak usah lah langsung aja kita. Tumiskan sekali. Dan aku juga pakai Ini kayak perencah gitu Untuk bumbu tambahannya gitu guys Oke Langsung aja kita eksekusi By the way nih Midingnya udah kita cuci ya Dan gak usah dipotong-potong lagi Kita langsung tumiskan dia Itu panjang-panjang kayak gini aja guys Kita langsung tumiskan dia itu panjang-panjang kayak gini Tuh Pertama-tama yang akan kita buat adalah Aku mau mulak dulu disini Kita akan Ulek Bumbunya dulu Oke guys Kita mulaknya di bawah aja Kayak gini Wow Hey 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 Kacau aja lah kucing-kucing ini Snowy Pinkan Osmo Asia Semua kucing aku lagi melihat Pertunjukan Mengulak KB Disini Oke kita punya sambal Eh sambal Kita punya bumbu untuk Midingnya itu udah siap Aku udah ulek semuanya disini Oke aku tunjuk kalian ya Nih Bumbunya udah aku ulek disini Dan sekarang kita mau tumiskan Di kuali Ini by the way aku lagi goreng Wow Aku lagi goreng ini ya Goreng ayam Kepak ayam Sayap ayam Tuh Kita tutup biar Minyaknya itu gak muncret-muncret kemana-mana Sekarang aku mau langsung tumiskan aja si Bumbu Midingnya Pastikan Midingnya itu dicuci dulu ya Biar betul-betul bersih gitu Ini aku udah cuci ya Jadi biarkan aja panjang-panjang kayak gini Gak usah dipotong-potong Biar dia Karena semuanya akan dimakan juga nanti Nanti juga dia akan mengecut sedikit Kayak kecil gitu Dan yaudah Kita langsung tumiskan aja Kita sekarang Tumiskan bumbunya Ini kebetulan minyaknya udah panas ya Oke Kita masukkan perencah sayur goreng Ini kalau kalian mau cara simple ya Sebenarnya ini aja udah boleh sih Semua Ini petis ke tak? Tak Ini kayak paste gitu Oke kita masukkan ke dalam Lalu kita tumiskan barang Tuh Wow 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 Masih ayah tak? Hah? Kasih ayah ke? Hah Tuh 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 kita punya meeting udah ah wanginya guys gila parah dengan sabar mau makan ya kan jadi kita sekarang tunggu apa lagi nih tunggu ayam kita lagi dua ayam kepak ayam sayap ayamnya itu memasak lanjut kita mau makan guys kita waktunya untuk makan disini aku udah siapkan nasi putih ini meetingnya yang udah kita tumis ya ini tuh wanginya enak banget guys parah dan ini adalah ayam sayap ayam apa sayap ayam apa sayap ayam kecap tuh oke udah nggak sabar lagi disini ada ini ada kerupuk juga gengs ini kerupuk ikan dan minumnya juga ada langsung aja kita cobain makan meeting by the way ini pertama kalinya aku makan meeting ya tapi kalau pakis aku udah pernah makan bukan pernah makan lagi memang udah selalu makan zaman dulu sampai sekarang juga kita cobain meeting ini tuh wow kita tuang di tepi nasi sabar ya wak hehehehe tuang di tepi nasi tuh nih dan sayap ayam bismillahirrahmanirrahim oh panas hmm makan sebenarnya dia hampir sama kayak pakis cuman apa ya bedanya enggak tahu lah kan enak guys enak ini pertama kalinya lu aku makan mampir kerennya ada hmm patis kerenci dah kerenci mampir mm hmm mampir ya ada macam okra juga katis ada rendir kan ini pun ada rendir juga guys jadi sebenarnya kunci masaknya itu harus sebentar jangan boleh lama-lama kalau lama-lama nanti dia gak crunchy kita tuang sausnya ini ada yang 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau aku pribadi sih karena aku gak tau ya kalau miden ini bisa dimakan. Tapi setelah aku makan hari ini mungkin next aku akan cari miden lagi untuk makan seperti ini. Makan. Terima kasih. 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 Terima kasih.